Pemirsa, jika hingga detik ini Anda masih gemar membuang makanan, ada baiknya Anda melihat video berikut ini. Aki Ozil, seorang pesepak bola asal Jerman ini, dilempari sepotong roti oleh salah satu supporternya. Bukannya marah, aki Ozil justru mengambilnya, kemudian menciumnya sebelum letakannya lagi di bawah. Bukan tanpa alasan, sikap Ozil tersebut merupakan bentuk hormatnya kepada makanan yang merupakan rezeki dari Allah SWT. Seperti dalam surat Al-Isra, ayat 26 hingga 27, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan. Jadi mulai sekarang, mulailah beradab baik ya terhadap makanan, yang juga merupakan harta yang telah Tuhan berikan. Pemirsa, apa Anda berpikir ada yang salah dengan penamaan kedua lokasi ini? Iceland, yang sejatia mengandung arti dataran es, justru ditumbuhi tanaman hijau. Sedangkan Greenland, yang notabene-nya terserat kata grid, yang dihijau, justru dipenuhi batuan es. Ternyata, untuk penamaan lokasi ini, ada penjelasan ilmiahnya lho. Dahulu kala, memang ditemukan dataran es di Iceland, dan dataran hijau di Greenland. Denek moyang bangsa Islandia adalah para biarawan Irlandia dan bangsa Viking. Penamaan Iceland pun diberikan oleh Viking pertama yang menjelajahi wilayah ini. Penamaannya pun terinspirasi dari dataran yang ia lihat kala itu, yaitu buang kahan es. Walau kini, 62,7 daratan Islandia adalah tundra, nama Iceland terlanjur melekat bagi warga Islandia. Sebaliknya, sejarah Greenland ternyata tidak lepas dari Islandia. Satu abad setelah Islandia ditemukan, muncul sebuah legenda Eric Durev. Penamaan Greenland juga berdasarkan temuannya selama di pengasingan. Dahulu Greenland memang sangatlah hijau. Namun kini akibat pemanasan global, 80% dataran Greenland tertutup oleh es. Pemirsa, kalau kalian nggak pernah lepas dari handphone, kalian harus lihat video berikut ini deh. Nah kan, makanya jangan fokus sama handphone terus ya. Jadi nggak konsen kan sama benda yang dilempar ke arah kamu? Jadi basah deh handphonenya. Pemirsa, siapa bilang ngobrol asik cuma bisa dilakukan oleh orang dewasa saja. Sepasang bayi bertubuh gempal ini juga bisa loh. Kalau coba ngobrol asik doang. Seru banget ya ngobrolnya. Nah, kamu ngerti nggak mereka ngobrolin apa? Belajar bela diri sejak dini memang diharuskan. Namun, Anda jangan sampai memaksakan kehendak Anda ya. Karena sejatinya, dunia anak-anak ialah dunia bermain. Seperti bocah lucu yang satu ini. Malumlah ya, namanya juga anak-anak. Ada-ada aja deh, olah pria iseng yang satu ini. Udah tahu si opa lagi serius ngebor. Malah dikasih minum. Baik sih, biar si opa nggak haus. Tapi, lihat deh hasilnya. Nah, sabar ya opa. Warganet Zamano memang kreatif-kreatif ya pemirsa. Memparodikan kegiatan seorang artis. Nampaknya sangat wajar ya. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria yang menyuruh video beauty tutorial milik Riana. Tuh, foundation aja diparodikan dengan sebotol saus. Nggak lupa ayam goreng yang berperan sebagai kuasnya. Kira-kira siapa yang lebih keren? Simsalabim, abrakadabra. Bocah yang satu ini, kenapa kaya terobsesi untuk menjadi pesulap ya? Sejak kecil saja, sudah giat berlatih kayak gini. Tuh, jagoan kan? Eits, pikotrik sulapnya malah bikin ngakak ya. Bukannya menggunakan alat yang tidak terlihat, wocah lelaki ini justru menggunakan tongkat kayu yang diselipkan antar ketiaknya. Hahaha, kreatif banget. Cup, 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 anak cantik. Kok nangis begitu sih? Tuh, lihat sedih banget kayaknya. Hai, hai. Kok lihat kamera malah berhenti nangisnya sambil bilang hai lagi? Hahaha, narsis benar nih kamu ya. Sudah puas serta wal bersama? Kami masih punya video-video hewan yang bisa bikin Anda teragum lho, pemirsa. Penasaran? Ini dia. Video hewan yang pertama tentang dua ekor ayam nih, pemirsa. Hmm, sekilas gak ada yang aneh sih dari keduanya. Mereka tampak asyik memakan bulir padi di atas rumput. Tapi kok kayaknya ada yang salah ya. Hehehe, keduanya nampak sia-sia mematuk-matuk makanannya karena terhalang kaca transparan. Hihihi, namanya juga hewan. Mana tahu mereka ternyata sudah diusilin. Kukang lucu ini juga sepertinya sangat kehausan deh, pemirsa. Ia nampak sangat berusaha untuk meraih sisaan air yang ada di dalam sebuah gelas. Hahaha, lucunya gelas tersebut justru hinggap di kepala si Kukang. Duh, Kukang segitu kehausan, ya kah? Video selanjutnya penuh dengan laga lho, pemirsa. Kucing yang satu ini nampaknya berbakat untuk ikut syuting film laga. Tuh, buktinya. Dengan lincahnya, sang kucing lolos menghindar dari segerombolan kucing naka lainnya. Wah, hebat ya. Berguru di mana ya kucing ini? Wow. Yuh, siapa di sini yang posisi? Kalau kalian ujuk tangan, berarti Anda sama menggemaskannya dengan sepasang orang hutan ini. Mulsport, versi on the spot, khusus untuk Anda. Terima kasih telah menonton!